Hai hausnya WhatsApp disini bikin sejarah project Oke saat ini kita bakal ngebahas hero yang di revamp jatuhnya tapi nggak ada info sama sekali kita warrifangnya tapi ini benar-benar di revamp ya kita bakal cek heronya itu adalah say gigas disini saya jadi revamp ya jadi tipenya itu sebenarnya sekarang bukan tipe fisikal lagi tapi tipe support harusnya isi untuk tipenya ganti skill-nya juga berbeda efeknya kita bakal coba cek aja jadi untuk normal atasnya dia akan menghasilkan 90% PDM kepada satu musuh dan ada 50 chance untuk mengembalikan 10 persen dari masih mengapainya dia dan di ultimate nya itu dia ngelihil ya bisa ngelihil sesuai dengan jumlah attack dari dia dan 25% chance untuk kasih stack continuous heal sebesar berapa kali 25% lah pokoknya ya dan damage reduction itu bakal bertambah sebesar 25% ini bener-bener mantap banget jadi satu-satunya kayaknya ya healer di game ini sekarang guys sebelumnya itu nggak ada juga healer dan untuk skillnya ini promotenya beda ganti dan tulisannya masih tulisan Cina XC jadi gua nggak bisa translate skill-nya juga berganti kemungkinan besar ini bakal jadi overpower banget ya guys soalnya di tadi gua main di akun baru ada yang pakai Seiji di early ya bener-bener mantap banget guys healnya itu dress banget ya guys ya jadi kita bakal coba tes aja mungkin di di lawan biasanya kalau bisa sih segi versi naikin dulu guys levelnya guys sini mungkin oke bisa ya nggak bisa nih maka lagi bisa Seiji 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 gimana cara naikin level sejinya yaudahlah ada yang penting kita nge-test doang untuk ultimate dari Seiji berarti kita ngelawan yang cukup kita ngelain cukup challenge kita pakai karakter-karakter yang cukup aja guys ini haoe bersifatnya jangan dipakai kita bakal coba tes untuk kekuatan dari Seiji gua nggak bisa levelingnya guys jadi gue biarin di level 1 ya kita bakal coba menggunakan semua karakter level 1 aja guys tapi bintangnya ini kuat ya jadinya harusnya sih bisa menang oke apakah jadi Seiji ini akan jadi bagus ya di early game sampai middle game kalau misalnya dia jadi bagus ya kalian wajib banget ke Seiji guys untuk healer healer sama damage reduction bener-bener mantep banget ini jadi kalau misalnya nanti support momo itu udah nggak kepake ini support healer itu itu kepake healer damage reduction mantep banget ya kita cek dulu ya bisa jadinya levelnya gede banget kita coba cek aja kekuatannya Oke ini kita cuman tes depth skill skillnya doang yang ketengah-tengahnya si ndakur man bisa bisa merata nice West fece ooh hilang cukret 6 subred Oke saya kita ulti kita coba cek dulu guys bedanya join wuih gila guys ya mantap ya deras ya guys jadi semakin tinggi attack Seiji maka healingnya itu semakin gede juga guys mantep banget ya mantep nih guys ini bener-bener bisa ngerusak meta sih ya apalagi deh efeknya nggak bisa kita baca jadinya kita susah juga untuk ngeliat skillnya jadi nggak terlalu berasa ya mantep banget nih Seiji bener-bener kayaknya di buff ini jatuhnya ya di revamp terus di baw jadi salah satu healer yang mantep menurut gua ya oke normal attacknya bisa ngeheal juga tapi paling mantep sih ultimate-nya ultimate jadi bisa ngeliatin pokoknya gede banget lah menang kita bakal coba cek untuk kostum Seiji ini apakah dia akan jadi karakter yang kuat atau karakter yang kurang kuat nih akun ini udah terbang kalah nih akun gua yang utama kita bakal habis saja lah ya nanti penting habisin efnis sebenarnya siap harinya sih jenis nanti tiap hari aja gua maagrevis Oke kita coba cek untuk kostum dari Seiji kita cek ke chance-nya kostum Seiji maksudnya Hai Seiji Seiji Hai masih awalnya dia nih kostum Seiji ya after Seiji setek oke dia setelah dia terkena DMG akan mengembalikan 10% HP oke oke jadi dia ketika misalnya dia diserang ya dia bakal ngembalikan 10% DMG diterima untuk ke semua hero mantap banget buat support ya keren banget ini kayaknya takutnya beberapa hero itu ada juga yang ada juga yang dibuff-debuff gitu guys jilai sececi tapi yang berasa banget perubahannya jadi yang berubah itu Seiji pertama sama si ini di sini juga jadi hilarnya siapa namanya nih gua lupa pokoknya si si karakter R kalau nggak salah tuh bukan kamu ya masih hero bukan ah ini mezo mezo juga jadi healer singkat gue bisa Ultimate nya tuh ngeheal dan mengembalikan HP sebesar 170% attack kepada tiga tim match yang HPnya paling rendah jadi sekarang udah ada healer ya di gamingnya jadinya kalian gue saranin banget di early pake Seiji healernya itu deres banget ya guys healernya itu bener-bener mantap banget tadi gue dicoba cek di akun gue yang utama Seiji bener-bener parah sih jadi dia bener-bener kalau misalnya kalian nggak mau muda ke counter ya kalian bisa pakai Seiji untuk nge-ituin juga guys buat nge-heal ya dan Seiji itu bisa di counter pakai Touga B4 punya healing band ya mantap banget pokoknya Oke mungkin sekian untuk konten kali ini jangan lupa di like dan di subscribe dan see you the next video goodbye